Hai konektor kali ini ada sedikit informasi produk baru dari brand sandisk untuk seri flashdisk nya dan kebetulan kita mendapatkan satu buah sampel flashdisk seri terbaru dari sandisk flashdisk ini yaitu sandisk ultra shift USB 3.0 flash drive kalau sedikit kita lihat di sini speednya di garansi rate speednya bisa di 100 MB per second nah buat kalian yang ingin tahu produk ini lebih lanjut saksikan terus video ini sampai selesai nah ini adalah penampakan dari flashdisk sandisk ultra shift USB 3.0 flashdisk dan saiznya kali ini adalah 256 GB ya untuk ukuran flashdisk 256 GB cukup besar sekali sih nah lalu yang bisa kita lihat adalah dari bentuk desainnya ini mirip banget dengan sandisk cruiser blade seri cc50 jadi sebelumnya jika kita belum familiar dengan produk flashdisk sandisk betulnya flashdisk sandisk ini memiliki beberapa segmen yang pertama sandisk cruiser yaitu seri yang paling standarnya lalu ada sandisk ultra yaitu sandisk yang memiliki speed lebih dibandingkan seri cruiser dan sandisk dual drive yang memiliki dual connector nah sandisk ultra ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan sandisk cruiser salah satunya adalah kita akan mendapatkan software rescue pro deluxe selama satu tahun nah ini software yang harganya cukup lumayan ya jika kita beli untuk lisensinya satu tahun oke untuk speednya yang tertera di packing ini di garansi free speednya di 100 MB per second nanti kita akan coba tes berapa sih speed yang dapat dihasilkan oleh flashdisk cruiser eh flashdisk sandisk ultra shift ini dan untuk kode name dari sandisk ultra shift ini adalah cc410 oke kita juga bisa melakukan pengecekan garansi dari produk ini yang resmi adalah lima tahun seperti tertera di packagingnya dan untuk kompatibilitas flashdisk ini sudah bisa di Windows 7 Windows 8 Windows 10 dan macOS oke langsung aja kita akan buka dan tes flashdisk ini nah ini adalah penampakan fisik dari flashdisk sandisk flashdisk ultra shift ini seperti yang kita bisa lihat bahwa model ini adalah model sandisk yang paling populer dan di seri USB 2 nya itu adalah seri cruiser blade atau sandisk jz50 dan ini adalah versi ultra dengan port USB 3.0 bisa kita lihat bahwa dari fisik flashdisk ini pasti menggunakan bodi plastik dan biasanya memiliki kelemahan di bagian kelemahan di bagian konektor di bagian depannya ini karena terbuat dari plastik jika kita kurang berhati-hati dan terbentur atau tertekan dia bisa pecah kelemahan dari model ini nah coba setelah ini kita akan coba berapa speed yang bisa dihasilkan dari handisk ultra shift ini oke untuk melihat berapa speed yang bisa dihasilkan oleh flashdisk ini kita akan melakukan penguji melalui software kristal tip map oke setelah kita kita coba untuk melakukan pengetesan dengan software kristal di smart kita mendapatkan hasil untuk read speednya mendapatkan skor di 131 MB per second yang artinya untuk speed readnya sesuai dengan klaim dari flashdisk sundisk ultra shift ini yaitu 100 MB per second dan hasil tesnya sudah melebih 100 MB per second sedangkan untuk kecepatan readnya mendapatkan skor di 33 MB per second oke selanjutnya kita akan coba melakukan pengujian dengan melakukan mengkopi sejumlah data ke dalam flashdisk ini dan kita ingin mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengkopi sejumlah file ke dalam flashdisk ini oke kita akan mencoba untuk melihat berapa lama waktu yang diperlukan untuk pemindakan file ini ke dalam flashdisk sundisk ultra shift ini oke dari percobaan pemindahan file yang kita lakukan sehingga kita mendapatkan range speed kurang lebih berpisah diantara 20 MB per second hingga 30 MB per second untuk transfer speed datanya selamat menikmati nah setelah kita melakukan pengujian dengan mengkopi sejumlah file dengan total size 7 GB ke dalam flashdisk ini waktu yang dibutuhkan berkisar antara 3,5 hingga 4 menit dan bisa dikatakan cukup cepat jika kita compare dengan menggunakan flashdisk yang masih dengan port USB 2.0 oke dari hasil percobaan yang kita lakukan ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan dari flashdisk sundisk ultra shift ini yang pertama jika kita lihat dari modelnya kemungkinan besar ini adalah flashdisk seri ultra yang akan dirilis oleh sundisk di seri yang paling bawah jika sebelumnya sundisk seri ultra itu adanya sundisk ultra flare sekarang dengan adanya sundisk ultra shift ini kita memiliki pilihan flashdisk dengan harga yang terjangkau tapi secara speed sudah sangat mumpuni dan buat kalian yang ingin membeli produk sundisk kami sarankan untuk mulai berahli ke sundisk ultra karena sundisk ultra ini selain memiliki keunggulan dari segi speed juga ada bonus software rescue pro deluxe selama satu tahun yang pastinya sangat lumayan sekali nilai dari software ini dan yang pasti jika kalian ingin membeli produk sundisk kalian tetap harus memastikan keaslian produknya dengan memperhatikan segel warranty atau segel distributor yang ditempel pada packaging produk sundisk ini oke thank you kalian sudah nonton video ini sampai selesai buat kalian yang ingin beli produk sundisk jangan lupa untuk terus memastikan keaslian produk dengan mengecek segel dari distributor sundisk resmi yang ada di Indonesia agar kalian tidak mendapatkan produk yang palsu jangan lupa untuk subscribe channel youtube kami ini dan jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang produk sundisk atau tentang produk yang kita bahas kali ini jangan lupa komen juga di video ini dan kalian juga bisa ikuti kami di instagram at esaka.connect get connected, stay connected, bye bye